Kita dengan masjid kita, saya mau memberitahu untuk bapak-bapak kalau insya Allah kita tidak ada emergensi tapi ini hanya untuk informasi saja. Insya Allah kalau ada emergensi jendela ini bisa dibuka, bisa digunakan untuk exit dan juga pintu juga bisa exit dari sana dan juga bisa digunakan yang dari sini ini semua juga ada exit. Jadi kita dari Montgomery County kita sudah diberikan training hanya segala informasi kalau kita semua jemaah kita harus familiar dengan lingkungan kita di mana exitnya, di mana entrance-nya dan kalau dari sini pintu ini tidak ada apa-apa ini hanya dead end. Jadi semua hanya di sana, di depan dan di sebelah belakang. Oke itu saja dari saya dan Alhamdulillah saya juga diberikan amanah untuk malam ini. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Jamaah Imam Center, kami dari tim security ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan keamanan dan ketertiban pada malam ini. Kepada Bapak dan Ibu yang membawa anak kecil, mohon diperhatikan keselamatan dan ketertiban mereka. Yang kedua, untuk kenyamanan dan ketertiban kita bersama, khususnya untuk Ustadz kita, kami menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tidak ada permintaan foto selfie atau perorangan. Insya Allah di akhir acara kita akan foto bersama di atas sini, Bapak-Bapak di atas, Ibu-Ibu di bawah, kita gunakan kursi insya Allah. Yang ketiga, kami juga ingin menghimbau, mohon tidak ada permintaan wawancara bersama Ustadz Adi Hidayat. Jika ada permintaan dari lembaga kantor berita, mohon terlebih dahulu untuk menghubungi kantor imam. Itu saja informasi yang perlu kita perhatikan. Dipersilahkan menghubungi tim security jika ada yang mau disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 oh di atas assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih 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 Nabi Terima kasih Bapak Terima kasih Ini Sini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nabi Nanti Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Makan dan ini Jadi partner saya nanti untuk membantu Bahasa Inggris saya insya Allah Nah kemudian Kedepan Nanti ditelepon Bu Jadi janjian dulu jam berapa Waktu di reset dulu Kegiatannya apa Pak, profesinya apa Waktu longgarnya kapan, kapan Bapak bisa menghafal Kapan bisa dibimbing Nanti Ibu, Bapak Di saat yang ditetapkan akan ditelepon Diingatkan, di WA dulu jam sekian Sudah ada appointment ya Bu, Pak Disiapkan, nah itu nanti akan ditarget Kalau Anda sudah mengatakan Saya sehari punya waktu segini akan dihitung Oh Anda akan khatam 30 just dalam 2 tahun 1 tahun setengah 1 tahun misalnya 2 bulan 30 hari Kalau konsisten Itu kita sudah ada program di 34 provinsi 19 negara Anda tinggal masuk ke Apa namanya, website-nya K.A.I. masuk ke aplikasi At-Taisirnya, namanya STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal Gratis Ada paketnya Diberikan Dan dibimbing Sepanjang masih mau konsisten Untuk pendapati itu Nah kemudian Apa kaitan dengan mu'allaf Juga nanti ada turunan-turunannya Di dalam kelas pengenalan itu Dan sekarang kita akan siapkan Kurikulum mu'allaf Karena kadang orang sudah masuk Islam Tapi dia tidak dapat pendampingan Apa yang harus dilakukan Itu yang sedang kita susun Supaya nanti setiap mu'allaf Punya step-step yang terukur Menjalani kehidupannya Dalam bimbingan Islam Saya kira demikian Nanti kalau sudah ada Saya selalu begini Saya kemarin diimsa katakan Ke teman-teman Tolong di setiap perwakilan itu Set-set Apa namanya Dari negara-negara bagiannya itu Disampaikan Berapa muslimnya Berapa anggotanya Nanti setiap yang datang ke sana Bisa berkunjung ke tempat kami Kami bekalkan gratis Saya Hidup saya ini Didedikasikan untuk berdakwah Saya pun kesini mohon maaf ya Saya garis bawahi Mohon izin Saya datang kesini Karena saya mencintai Bapak Ibu semua Saya datang untuk berdakwah Berbagi Bukan mencari dunia Dimohon sekali lagi Pak Arief dan teman-teman lain Jangan berikan saya Apapun terkait dunia Saya tidak berharap Dan sama sekali Saya akan kembalikan Kalau Anda berikan amplop Uang dan sebagainya Saya tidak berharap itu Keimsa pun demikian Kemarin saya di panggung Diberikan suatu Saya bilang Saya terima Terima kasih Ini sertifikat Saya scan Tapi saya menjaga niat saya Saya terima Terima kasih Saya belikan Bukan kembali Kalau mau saya beli Jadi itu yang saya jaga Supaya saya benar Dari semua proses Saya tidak mau ditanya imigrasi Kamu dapat uang enggak Terus saya jawab Tidak Dan sebagai tidak Saya akan ukur Dari awal Saya katakan Saya katakan sejujurnya Anda kapan meninggalkan Amerika Oh saya tinggalkan Boston Tanggal 27 Amerikanya Saya tinggalkan Tinggal 31 Apa adanya saya katakan Oh ya sudah Saya kasih tanggal 1 pulang Alhamdulillah Memang saya sibuk Apa ada ya Jadi itu yang mau saya sampaikan Apa yang Anda perlukan Yang kira Anda lihat Dari saya bisa dilakukan Sampaikan Semampu saya Saya akan coba optimalkan Ya nanti Mas Arief boleh Di Maryland ini Berapa komunitasnya Kalau ada yang sedang liburan Mempir Nanti kalau ada program Quran Kita berikan paket Di paket itu ada 3 Yang belum dapat Nggak apa-apa Kita cetak lagi kok Insya Allah Kami cetak hampir 100 ribu Kita bagikan gratis Kita bagikan gratis Ya silahkan Anda Butuh berapa Butuh seribu Butuh dua ribu Ya nanti dengan imsa Dikoordinasikan Kita bagikan Dan nggak boleh Anda mengeluarkan uang sedikitpun Karena memang Apa yang saya punya Saya dedikasikan Kalau Anda mau beramal soleh Amal pada proyek-proyek yang ada Dari sini dulu silahkan Kalau di Kiai ada Kegiatan kita akan buka Kalau tidak ada Kita selesaikan sendiri Ya Saya kira Itu ya bu ya Untuk menjawab S-T-U-A-H S-T-U-A-H Sekolah terbuka Usahakan Al-Quran Hafar Allah ibarik fi Silahkan Mbak Sofi Halo Terakhir ya Halo Last question Assalamualaikum Pak Ustadz Salam Oke diwakili ibu Ini masalah hijab Saya pernah Saya pernah ke rumah teman saya Saya tertidur Saya dipotong Dan diposting Tanpa hijab Terus Tapi 3 tahun kemudian Beliau meninggal Tapi saya sudah hapus Yang punya saya itu Tapi Dia itu masih ada Sebelum meninggal Dia bilang gini Nelkon temannya Dia bilang Kalau Sofi meninggal Pasti banyak yang nangis Tapi Maksudnya Yang meninggal Dia dulu Pak Ustadz Jadi gimana tuh Foto saya yang di Facebooknya dia Baik Quran surah ketiga Ayat 133 Sebelumnya Semoga Allah Memuliakan ibu Dan Mengampuni dosa-dosa kita sebuah Dan menyayangi Setiap kolega kita Yang kembali lebih dulu Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surah ketiga Ayat 133 Sampai 134 Dan bergegaslah engkau Untuk memohon ampunan Kepada Allah Dari segala khilaf Yang mungkin pernah dilakukan Kaedah dasarnya adalah Dalam setiap kegiatan Tidak ada yang luput Tadi salah Entah itu kita Entah itu orang lain Bila dalam kegiatan kita Disadari melakukan kesalahan Segera koreksi diri Minimal istighfar Astagfirullah Mohon ampun kepada Allah Kalau dosanya besar Dengan kaedah Taubat yang terukur Quran surah keempat Ayat 17 Orang-orang yang pernah Melakukan kesalahan Kata Allah Aku punya sifat sayang Bahkan di Quran Surah kedua Ayat 222 Allah lebih mencintai Orang yang gemar bertobat Pelaku maksiat Yang gemar bertobat Dibandingkan orang soleh Yang tidak pernah merasa salah Maka taubat Aku iksalahan Sesalih itu Dan berjanji Tidak mengulanginya Kalau kita melakukan pribadi Orang yang terbiasa Melakukan itu Diberikan kabar gembira Oleh Allah Diberikan langkah mudah Kesurga Kasus kedua Ada orang yang Dimudahkan oleh Allah Mendapat kelapangan surga Sampai tempatnya Di surga itu Seluas langit dan bumi Siapa orang itu? Ayat 134 Orang ini gemar berbagi Berbagi saja Baik dalam keadaan lapang Dia punya Bahkan dalam keadaan Dia tidak ideal pun Dia masih mencoba berbagi Ya Ada untuk dia Dia coba bagi sedikit Kurma satu Dia bagi dua Kadang dia tahan Dia berikan untuk orang lain Yang lebih membutuhkan Atau kalau dia tak punya Sama sekalipun Dia referensikan Ini Saya saat ini Boleh jadi Belum Allah titipkan materinya Tapi Allah titipkan jalannya Datang kesifulan Bawa memo saya ini Kemudian ini Poinnya Kalau ada yang tidak ideal Jangan marah dulu Tahan dulu Tidak mungkin terjadi Kalau Allah tidak kehendaki Pasti ada hikmah Dia memfoto Memposting Karena apa? Boleh jadi karena ketidaktahuannya Tentang hukum Boleh jadi karena penasarannya Tentang argumentasi orang lain Yang menganggap dengan pandangan berbeda Tentang hijab Misalnya Atau boleh jadi karena memang kesalahannya Maka Ketika hidup Ingatkan Supaya dia sadar Dan selesai itu Tapi kalau dia wafat Apa kata Nabi? Kala Rasulullah S.A.W Atau kama kala Rasulullah S.A.W Perhatikan Udhkuru mahasina mautakum Kata Nabi Tidak ada yang sempurna Kalau seorang sudah meninggal Tidak usah diungkit kekurangannya Firaukan kebaikannya Supaya melahirkan jariah Untuk dia Maafkan kesalahannya Supaya melapangkan kuburnya Dan menjadikan kita Mendapatkan inspirasi kebaikan darinya Karena percuma Kalau kita tunjuk salah pun Tidak memberi kesempatan bagi dia Untuk bertobat Karena sudah wafat Dan boleh jadi Yang menunjuk pun Mungkin lebih banyak Berpotensi berbuat salah Dibandingkan dengan yang telah wafat Indahnya Islam demikian Tawarannya apa? Walaafina alin nas Maafkan dulu Nanti setelah dimaafkan Allah yang tutup Allah yang tutup Dengan cara-cara yang Allah kehendaki Wallahu yuhibbul muhsinin Sepanjang niat kita baik Ingin menyelesaikan dengan cara yang baik Allah akan arahkan kepada nilai-nilai yang baik Maka dari itu Pertama Maafkan Itu poinnya Maafkan Kedua doakan Supaya Allah melapangkan kuburnya Memberikan kebaikan kepadanya Menutupi aib-aibnya Melindungi dia Berbagai keburukan Kemudian selanjutnya Berusaha Untuk bisa menghilangkan jejak Semampu yang bisa kita lakukan Selebihnya Apapun yang keluar dari situ Bila kita kehendaki Ada orang usil Perhatikan caranya Hadith riwayat muslim Dari Abu Hurairah Ibu bapak Ini rumus cepat ya Tapi janji sama saya Ini rahasia diantara kita ya Disini aja Kalau ada yang mencela Jangan marah Karena rumusnya dari Nabi Itu transfer pahala Itu poinnya Transfer pahala Jadi kalau sedang dicela Terima dulu Kalau tidak merasa Gak usah dibalas Gitu Karena kalau kita merespon Artinya ada yang masuk Dan kita rasakan Kalau kita tidak merasa Maka apa dibalas Mencela yang sudah tercela Itu buang-buang energi Terima Dengan sabar Gak usah direspon Nanti setiap kata yang keluar Itu dicatat Memindahkan pahala kebaikan dia Kepada kita Setelah itu maafkan Jangan dikira maaf yang kita berikan Menyelesaikan persoalan dia Dengan Allah Tidak Nanti ketika kita maafkan Persoalan kita ditutup oleh Allah Di hijab dengan dia Jadi kita tetap menjalankan aktivitas dengan tenang Gak terganggu Tapi sebelum dia meminta maaf kepada kita Dia tetap akan belum selesai urusannya dengan Allah Dia akan pulang dan dihisap Kita selesai Apa itu belum cukup Kawaran yang dari Nabi Untuk membuat kita bahagia Jelas ya Allah Cukup Halo kenapa jadi sedang begini Baik Saya simpulkan Sebelum kita berdoa Yang pertama Saya memohon maaf Bila aktivitas yang berlangsung Sampai malam hari ini Tentunya Tentunya Akan meninggalkan jejak-jejak yang Mungkin kurang pantas Kata-kata yang kurang elok Sikap yang tidak tepat Sungguh saya sadari Dan saya tidak Berargumentasi di dalamnya Saya terima Mohon disampaikan Supaya saya bisa koreksi Saya bisa luruskan kembali Bila pun ada masukan Mohon disampaikan Supaya bisa melengkapi Hal-hal yang mungkin bisa mengandung manfaat dari kami Saya memohon maaf sebesar-besarnya Dari semua Kekurangan yang mungkin bisa Anda dapatkan Yang kedua Saya membersamai Dalam dakwah ini Dan diajarkan oleh baik orang tua Ataupun guru kami Untuk berkewanjutan Sekalipun dalam doa Jadi bila pun saya Tidak mendapati kesempatan yang cepat Untuk kesini Tapi saya diajarkan untuk menatap Setiap wajah dalam pengajian Tadi Guru saya mengatakan Nak Kalau engkau mengajar di siang hari Maka malam saat kau bangun dan berdoa Coba Bayangkan wajah-wajah yang belajar itu Atau kondisi pada umum yang kau bisa rasakan Dan mohonkan kepada Allah Supaya mereka dirahmati Dilembutkan hatinya Diberikan kekuatan untuk mendekat kepada Allah Maka Sekalipun saya Besok kembali Tapi insya Allah Doa saya Tahan bu Insya Allah Saya berikan kesempatan Doa saya Menyertai Bapak Ibu sekalian Kemudian yang Selanjutnya Hal-hal yang sifatnya strategis Yang menjadi rumusan-rumusan kegiatan Mohon dikoordinasikan Dengan organisasi Organisasi Yang sekiranya Menaungi kegiatan Bapak Ibu sekalian Disini ada imam Di New York Di New York misalnya Ada juga Organisasinya Boston ada Saya melihat Ibu Saya akan berikan kesempatan Insya Allah Kemudian juga Umumnya ada Imsa dan sebagainya Maka silahkan Jika ada yang dipandang Bisa disinergikan Khususnya dengan Institut kami di Indonesia Silahkan dituliskan Dirumuskan Saya sarannya Mohon Anda bisa kompak Kemudian memitigasi Persoalan-persoalan pokok Yang diperlukan Sehingga bisa dibuatkan Kurikulum ke depan Baik untuk anak-anak Youthnya yang remaja Ataupun Bapak Ibu sekalian Nanti setelah itu Persoalannya dikumpulkan Disini ada imamnya Dipetakan dibuat kurikulum Apa yang kira-kira Bisa disupport dari kami Misal semacam Untuk Al-Quran Atau beberapa hal Yang disampaikan Nanti kita akan sinergikan Dan mudah-mudahan Bisa kita sampaikan Sebaik yang bisa dilakukan Sekiranya itu Yang bisa Saya sampaikan Sebelum kita berdoa Ibu silahkan Waalaikumsalam Saya dengar Ya Sudah bunyi Ibu Baik Terima kasih Dan aku kepada tanamannya saja Sementara Disini Setelah ada seorang muslim Yang bisa Beruntungkan Keimanan dan Kewakinan Tentang Al-Quran Namanya Akan M.M. Shirley Yang menatakan bahwa Al-Quran Harus direvisi Beliau Ternyata Sepuluh tahun yang lalu Telang meluarkan buku Mengganti Surah Tenggara Kebetulan Kebetulan Abdi Salah satu dari Debater muslim Yang menghadapi Hujatan-hujatan Terhadap Posisi Al-Quran Orang ini Ternyata Telah berkeliling Dunia Termasuk Ke Indonesia Ia mengatakan Kami adalah Orang-orang muslim Yang revisionis Kiranya Teman-teman Dan sahabat Disini Tidak Tertarik Untuk Menyebutkan Istilah Revisionis Untuk siapapun Jika itu Berkenaan Dengan Al-Quran Pertanyaan kami Ketika tanaman iman Yang kita Upayakan Untuk tumbuh Subur Diganggu Oleh penyakit Seperti ini Manakah Yang didahulukan Ya Ustadz Al-Mukarrong Membiarkan Tanaman tumbuh Lalu ketika Akan berbuah Hancur Oleh parasit ini Ataukah Seperti apa Sebaiknya Mengingat Orang ini Berada disini Dosen dari Universitas Katolik Notre Dame Baik Terima kasih Hatunuhun Pistang Ustadz Manda Semangkut Assalamualaikum 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 Semoga Allah menjaga Ibu dan kita semua Dan senantiasa Melindungi kita Dari hal Hal yang Bisa Menjauhkan kita Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama begini Sebelum kita berdoa Ya ini mungkin Dibutuhkan Salah satu Bagian dari Kurikulum yang mungkin Disiapkan Jika ada yang begitu Buali buah kelompok Nanti ke depan Yang mungkin Kami bisa berikan juga Bimbingan-bimbingan Pencerahannya Kalau ada Oknum Kalau saya katakan Demikian Yang menyelisihi Pakkem dalam Al-Quran Yang sudah berjalan Yang sudah kokoh Dengan membuat Kreativitas Atau inovasi Inovasi tertentu Yang tidak diperlukan Dan bertentangan Secara langsung Maka jawaban yang pertama Pada orang-orang seperti ini Pertama sampaikan Yang seperti Bapak Itu dulu sudah banyak Itu saja Anda tertinggal Anda terlambat Kalau tentang sekarang Dulu sudah ada Musailama Al-Qadhab Ya coba-coba bikin Surat Al-Fil Ya Al-Fil Khurtumu Tawil Gajah Belalainya Panjang Gitu Cuma dia bikin Il-il-il ujungnya Jadi Kreativitas-kreativitas Untuk Mendongrit Al-Quran Mereduksi Bahkan ayat Bukan hanya maknanya Itu sudah terjadi Sejak dulu Tapi apa yang kemudian dilakukan Pertama Itu secara Dialogis untuk memberikan Kesan awal Yang menunjukkan bahwa Anda bukan orang baru Yang seperti ini Satu itu Yang kedua Quran sudah memberikan Jaminan pengokohan Kepada kita Dengan dua cara Yang sangat sistematis Pertama Tanamkan keyakinan Pada kita Bahwa Quran itu Satu-satunya kitab Yang dijamin oleh Allah Tidak akan terganggu Dalam konteks apa Konteks susunannya Konteks isinya Bahkan dalam Lafaz Dan turunan-turunannya Sebab Satu-satunya kitab Di muka bumi Yang ada jaminan Langsung dari Allah Yang terjaga Cuma Al-Quran Quran surah ke-15 Al-Hijr Di ayat yang ke-9 Inna nahnu Nazzalda dhikra Wa inna Lahu lahafidun Demi keagunganku Kata Allah Aku tegaskan Aku yang turunkan Al-Quran Sebagai pengingat Dan aku yang Menjaganya Dari berbagai Perubahan Dan usaha-usaha Untuk mereduksinya Sudah sejak dulu Para orientalis Membuat kampus-kampus Pusat pendidikan Berusaha untuk Satu meruntuhkan Al-Quran Tapi tak mampu Dilakukan Mulai menyoal Lafadnya Gagal Menyoal I'arabnya Gagal Menyoal Maknanya Gagal Sehingga banyak Yang putus asa Tentang itu Akhirnya apa yang dilakukan Dia mencoba Mengambil dari Orang Islamnya sendiri Ke Indonesia Datang ada Anak-anak Dari kampus-kampus Islam Dibawa Diberikan kemudian Doktrin tertentu Supaya Apa Supaya kesannya Datang dari orang Islam Itu sendiri Padahal konsepnya Bersumber dari Satu jalan yang Berbeda Maka bagaimana Mengatasi yang seperti ini Tanamkan keyakinan Yang kedua Ini yang paling indah Quran surah keempat An-Nisa Di ayat 140 Perhatikan kalimatnya Paling kiri sebelah bawah Di Musaf Sander Telah tetap ketentuan Aku pastikan Kata Allah Ada ketentuan yang jelas Dalam Al-Quran Kalau Anda mendengar Dan Anda orang awam Belum paham Mendengar orang-orang Menyimpangkan Ayat Quran Tadi Berusaha merubah Berusaha menolak Berusaha mengambil Makna sesuai Dengan keinginannya sendiri Atau dia tidak Melakukan itu Tapi mengolok-ngolok Mengolok-ngolok Ayat tentang hijab Misalnya Mengolok-ngolok Ayat tentang solat Mengolok-ngolok Ayat-ayat tentang kebaikan Kehidupan Maka apa yang dilakukan Kalau Anda awam Belum paham itu Jangan sertai mereka Tinggalkan aja Kalau dia baca buku Jangan dibaca Problemnya kadang Tertarik dia dibaca Masalah Kalau dia punya seminar Tidak usah dihadiri Boykot dia Ketika diboykot Tujuannya apa? Indah sekali Indah sekali Kamu tidak usah celah Tidak usah hina Karena menghina yang sudah terhina Tidak ada kerjaan Mencelah yang sudah tercelah Buang-buang energi Lebih baik diam Tinggalkan Kita meninggalkan Tidak melahirkan dosa Tapi menjaga diri kita Dari perbuatan dosa Karena kadang-kadang Kita itu lupa Indahnya Islam itu Maaf ya Fir'aun itu Sefir'aun-fir'aunnya Tangkap kalimat ini ya Fir'aun itu Sefir'aun-fir'aunnya Tidak pernah ditampilkan Nama aslinya di Quran Yang ditampilkan Keburukan perilakunya Karena risalah itu datang Untuk memperbaiki perilaku Bukan untuk menjelekan orangnya Itu poinnya Karena itu Tidak ditampilkan namanya Dia khawatirkan ada nama lain Yang sama Tapi perbuatannya baik Karena itu Kalau ada orang yang berbuat keliru Nanti step-step yang selanjutnya Dia berbuat salah Seperti yang tadi disampaikan Tinggalkan itu Jangan sertai Supaya dia merasa bahwa Idenya tidak laku Tidak berkembang Lalu apa? Ketika dia diharapkan sadar dengan itu Maka dia diharapkan kembali Kepada jalan yang benar Kalau diikuti Dibaca Ini bukan orang yang selevel ya Untuk mengadakan diskusi Ini awam Kalau diikuti Dibaca bukunya Dihadiri seminarnya Innakum idham mitluhum Boleh Jadi ada potensi Engkau akan terbawa Dengan pemikiran mereka Kenapa? Quran surah kedua Ayat 204 Sampai dengan 207 Orang-orang ini Terlatih dengan gaya bicara yang terukur Kalau dia bicara Kata-katanya menarik Retorikanya begitu cantik Seakan-akan nampilkan kebenaran Kadang-kadang dia mengutip Dan memotong ayat-ayat Quran Rasulullah Dan ini yang paling berbahaya Kalau tak paham Kadang-kadang Titelnya dinaikkan Dia secara ilmiah tinggi gelarnya Doktor misalnya Atau profesor Kadang itu dibawa Saya ini dokter Saya profesor di bidang A Iya tapi Anda belajar Di tempat dan pada orang Yang tidak mengenal Islam Anda belajar sholat Pada orang yang tidak pernah sholat Anda belajar Islam Pada orang yang bahkan Tidak pernah syahadat Itu problemnya Tapi diikuti Karena dilihat ini gelarnya Ini passionnya Kalau Anda baca ke situ Anda ikuti Innakum idham mitluhum Anda terbawa dan terbuai Dengan itu Maka berkumpul dengan mereka Nah orang-orang yang terjangkiti itu Disebut dengan Virusnya disebut dengan Nifak Orang yang munafik Nah orang seperti ini Kalau dipertahankan Menyoal Quran secara langsung Maka Jaminan apa Dia akan ditempatkan Di tempat terbawah Di neraka Kalau dia tidak bertobat Sekarang ustaz Step selanjutnya apa Nah yang seperti ibu Atau yang teman-teman Punya kemampuan Di retorika Di ilmu yang cukup Itu yang mengimbangi Datang membawa narasi Bukan celahan Jadi ketika disana Membawa pemikiran Lawan dengan pemikiran yang benar Cerahkan masyarakat Maka mitigasi Biasanya kita itu ada Kelas-kelas pemikiran Yang kemudian Menurunkan ini lho Itu punya nasabnya bu Itu nasabnya nanti ke orientalis Dan saya belajar setahun itu Tentang itu Jadi saya tahu betul Di Amerika misalnya ada apa saja Ya Kayak misalnya Harvard itu Dulunya adalah gereja Ya Di dalamnya nanti Ada yang dikirimkan Pada masa keemasan Islam Di Spanyol Di Iberia Tepatnya Ada Andalusia Dan sebagian Portugal Itu dikirimkan untuk belajar Banyak ke sana Yang dari Italia Yang dari beberapa tempat Dan sebagainya Hazanahnya dibawa Dan itu diutus oleh gereja-gereja Tujuannya bagus Untuk mengembangkan Nilai-nilai pengetahuan Supaya menyebarang Tapi kemudian Dibuat kelas orientalis Untuk mendalami itu Setelah disana kemudian turun Secara peradaban umat Islam Dia jauh dari Quran Jauh dari sunnah Jauh dari amalan yang baik Lupa dengan itu Tenggelam dia Maka Ini dibawa Kemudian Disisipkan ke dalam nilai-nilai keislaman Itu hal yang bertentangan Banyak kerjanya Wensink Punya kitab Misalnya indeks hadis Dulu gak ada Seperti sekarang Yang klik keluar hadis Gak ada Harus ke Wensink dulu Wensink itu punya kitab Tujuh Besar-besar Tapi orientalis Yang ngarang itu bukan orang Islam Dia minta bantuan Orang Arab Besir Untuk bantu Dibikin indeks hadis Tapi di dalamnya disisipkan Racun-racun kecil Ya Merubah definisi Ya banyak sekali nanti Ada karya-karyanya Misalnya orientalis itu banyak sekali Di sejarah Ada ke Brockman Misalnya Di pemikiran ada Di bidang Quran ada Tapi itu dipakai Keahliannya Untuk mencari celah Kesalahan Atau menanamkan sesuatu Yang keliru di dalamnya Dan saya hatam Sampai guru-guru ke atasnya Ya Jadi kalau murid-murid itu Pulang ke Indonesia Rata-rata gak berani Diskusi dengan saya Karena saya ketemu gurunya Gitu Nah jadi Kalau kita turunkan disitu Kalau Anda mau belajar Belajar pemikirannya Lalu jangan Menjelekan orangnya Berdebat di ranah pemikiran Setelah itu Yang awam Tidak harus diikuti Tinggalkan itu semua Konsisten pada yang ada Kadang-kadang Penyakit yang paling berbahaya Sekarang ini Cepat kaget Gampang kagum Itu problemnya Ada mal baru Kesana tuh Numpang kaget aja Foto-foto Pulang lagi gitu ya Itu aja gitu Nah ini juga sama Pemikiran baru Numpang beli aja Lihat ini Tapi kadang-kadang terpengaruh Ya Hati-hati tuh Hati-hati Jangan cepat merespon sesuatu Takutnya jadi salah Ada tabrakan Tua Tabrakan Rame orang Kumpul Lihat-lihat Ada wartawan tuh Pengen cepat dapat berita Dia tembus akses Karena susah dia bilang Eh Ada tabrakan Oh saya bapaknya korban Saya bapaknya korban Karena bapaknya korban Orang buka akses Begitu sudah dibuka Sampai ke depan Kaget dia Pucat bukanya Rupanya yang ketabrak Anak monyet Ini joke yang disampaikan Orang-orang dulu gitu ya Bahwa jangan cepat Menyimpulkan Dan mengambil sesuatu Karena kadang-kadang Penyesalan itu sulit Untuk ditarik kembali Ketika di akhir Terima kasih Sibu sudah memberikan informasi Mudah-mudahan mencerahkan Untuk kita sebuah Dan kita tanggapi Dengan santai aja Gitu ya Saya kalau ada Misalnya Non muslim Membawa syiar-syiar Saya tanggapi dengan biasa Car free day Carnya free Ya Carnya free Tapi kan alirannya Banyak yang datang Kita hormati Gak apa-apa Saya kalau ketemu Non muslim Bilang Wah ini ada konsep begini Saya selalu ajarkan begini Terima kasih Dulu yang seperti Anda Sudah ada Ya Datang pada 15 abad lalu Oh ya betul Ustaz Betul Datang Nyampaikan ke Nabi Kita begini Keyakinannya seperti ini Bawa proposal Dan seterusnya Lalu jawabannya apa Jadi kan Kalau Anda yang Anda yakini Silahkan Amalkan Yang saya yakini Amalkan Lakum dinukum Kalau ingin tahu tentang Islam Nah Islam itu begini Jadi kebalik kita yang terangkan Akhirnya Jadi sikapi dengan biasa saja Senyumi saja Tapi konsisten dengan konsep Yang telah Allah berikan kepada kita Saya pikir itu semua Yang saya bisa berbagi Di saat ini Terima kasih Sekali lagi Saya ingin mengucapkan Untuk semua Dulu Selama saya tinggal di sini Dari 2 hari Saya pikir Anda akan menemukan Ada banyak kesalahan Untuk saya Jadi Maafkan Dan Allah Saya berdoa kepada Allah Terutama untuk semua Kita Insya Allah Allah Will bless All of us And gather us Insya Allah In a special moment In Jannah And insya Allah Tomorrow I'm leaving From the early morning So I hope From all of you Dua also For us Because It will be Long keep for us It will be long keep for us Around years We will travel to Indonesia Around years We celebrate happy new year So I have to So I have to Unique So I have to Aktivitas sibuk Macam-macam Pes mau berangkat Ke sini Jadi itu yang saya ceritakan Kemarin Jadi saya tuh Lihatin YouTube Pas di bawah berangkat Gimana saya Bahasa Inggris Ya hapalin beberapa Focove teraksinya begini begitu tapi karena saya senang bahasa jadi saya tuh gini kalau ada orang lihat bicara itu lisannya langsung bisa reflek ikutin itu saya senang Pak Habibie di Sekarang bicara kayak Pak Habibie bisa begitu gitu set orang ini langsung begitu kebahasa apapun saya ikutin tuh saya ke Jepang lihat orang Jepang satu tabiatnya pengen belajar di kalau saya ke Jepang saya pulang saya belajar bahasa Jepang supaya saat saya balik lagi saya bisa lebih nyambung saya belajar bahasa bahasa Perancis sedikit-sedikit belajar ke masalah sebagai bonju bonzoa ya tak malah des ketemu saya tahu bahasanya eh kamu nasuh baluasi dan Pak Haber baik-baik saya belanja-belanja sedikit-sedikit tak bisa nyambung tapi mungkin untuk fokus ya perlu beberapa bagian-bagian empatnya sekiranya itu mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga doa kita dijabah dan disatukan dalam nilai-nilai kebaikan Alhamdulillahi Rabbil Adwin Allahumma n'hamadu katama malhamdika ma'adhamtana an'ahmedak Ya Allah kami memujimu dengan segenap pujian yang mampu kami persembahkan seperti kau ajarkan wa nashkuru katama masyukrika ma'adhamtana an'ashkura dan kami bersyukur atas segala ni'mat kesempurnaan yang kau berikan kepada kami seperti kau ajarkan kami untuk bersyukurinya Ya Allah kami bertawassul memohon salawat kebaikan untuk Rasulullah s.a.w. keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, serta seluruh umat terbaik beliau sampai hari kemudian Ya Allah kami memohon dengan segenap nama dan sifatmu yang mulia yang selaras dengan kebutuhan kami hamba-hambamu seperti engkau janjikan Ya Allah yang maha pengampun, penyayang, terkasih Bila ada siapapun datang ke masjid ini membawa lumuran dosa jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya Bila pun ada yang datang membawa kegelisahan jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya Ya Allah kami menyadari dibalik tawa, gembira, senyum kami boleh jadi ada orang datang membawa kesulitan dalam hidupnya di keluarganya, kehidupan sosialnya, pekerjaannya jangan biarkan ia pulang dari tempat ini kecuali engkau ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya Ya Allah jadikan pertemuan kami di malam ini pertemuannya mengikat cinta, kasih, kemuliaan di antara kami yang menyatukan dan bila pun kami mesti berpisah jadikan perpisahan kami mengeratkan ukhuah di antara kami dengan lebih mulia dalam pandanganmu Ya Allah mohon lembutkan hati kami agar dapat menata diri untuk lebih dekat denganmu Ya Allah bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran yang menutupinya jadikan diri kami senantiasa mampu membersihkan diri sehingga kami mampu mendekat kepadamu dengan lebih baik dalam berkehidupan Ya Allah mohon hiasi perilaku hidup kami dengan hiasan ajaran Al-Quran hiasi akhlaq kami dengan akhlaq Al-Quran jadikan Al-Quran sebagai teman kami di dunia cahaya kami di alam kubur dan syafaat bagi kami di akhirat Allahumma idha kanahu nalika baqiyyata min hayatina faj'al baqiyyata hayatina hayatan tayyiba Ya Allah bila esok hari terbentang kehidupan bagi kami maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada sebelumnya wa idha kanahu nalika min akhiri ayyamina faj'al akhiru ayyamina husnal khatiba dan bila pun malam ini kami mesti kembali kepadamu maka mohon akhiri kehidupan kami dengan husnal khatiba khafif risalana lakula kalimat al-tawhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya Allah mohon dalam sakaratul maut kami ringankan lisan kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fa'ajib kalimatana biqawrika ya ayatuhan nafsul mutma'inna irja'i ila rabbiki raradiyatan maradiyah fa'dkuli fi'ibadi wa'dkuli jannati dan mohon dikala itu jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah hei jiwa-jiwa yang tenang cepat pulang kepada aku aku riba dengan amal solehmu engkau pun akan riba dengan pemberianku jadi bagian dari hambaku yang soleh aku telah siapkan serga untukmu Allahumma wahidna fis safika ya rahma rahimin wa jannibna minat tafraqah ya Allah satukan kami dalam kebaikan dan jauhkan kami dari perpecahan wahfad ya Allah aba'ana wa umbahatina Allah waghfir lahum ya Allah dhunubahum wa ma'asiatihim wa ma'asiatia awladihim bisababihim ya Allah jika ada ayah dan ibu di sini yang menyebabkan kerana ketidakperhatiannya anak yang berbuat dosa dan ma'asiat bakal ampuni mereka ya Allah dan bimbing anak-anak mereka sehingga sisa hidupnya menjadi salih yang berbakti kepada kedua orang tuanya Allahumma rabbana aati anfusana taqwaha wa zakkihah anta khairun man zakkaha anta waliuhu maulaha rabbana aatina fid dunya hasana fil akhirati hasana tawakina azabunlar Allahumma khfad imam ya arhammarahim wa hadhal masjid wajalhu mubarakah ya Allah satukan teman-teman yang berkhidmat dalam imam berkhidmat pada masjid ini satukan dalam kebaikan jauhkan dari perpecahan jadikan mereka bersaudara dekatkan pada berkahmu dan menjadikan masjid ini menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kami pernah beribadah di tempat ini jadikan saksi di akhirat kelak bahwa kami pernah beribadah di tempat ini ishtak nabi rasulullah ya Allah kami rindu dengan rasulullah ya Allah dan nabiyyina wa sidiqina wa syuhada'i wa sanihi wa khasuna ulaika rafiqa satukan kami dengan orang-orang terbaik di surga kelak yang pernah berkehidupan di bumi ini para nabi orang-orang salih kalangan sahabat tabi'in orang tua kami ayah kami ibu kami yang mungkin tak mempersamai kami saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Saka Allah ya Ustaz mohon izin Ustaz mungkin berada Arif mau ngasih bingkisan dari jemaah Imam sebagai kenang-kenangan Kang Hagi tadi kan kita janji mau foto kayaknya Ustaz di atas aja foto membelakai jemaah